Sendini hari, Setia Novanto selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ia kemudian dibawa menuju ke mobil tahanan untuk dibawa ke rutan KPK. Saat keluar, Novanto tak lagi duduk di kursi roda, dia berjalan sendiri dengan tertatih. Ia sempat memberikan pernyataan kepada wartawan. Novanto mengaku tidak mengira terkena musibah kecelakaan. Ia menyebut, meskipun mengalami luka berat, namun tetap menghormati hukum. Ya, saya sudah menerima tadi dalam kondisi saya masih sakit, masih vertigo karena tabrakan. Dan saya tadi juga nggak nyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery. Tapi ya, saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di pengusian dan juga mengajukan surat kepada pelindungan hukum pada Presiden maupun pada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah pra-peradilan, dan saya belum pernah markir. Yang tiga kali saya diundang, saya selalu memberikan alasan, jawaban karena ada tugas-tugas, yaitu menyangkut saksinya Saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali. Tau-tau sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka, dan saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPT 1 jam 8, tetapi saya diminta untuk wawancara di Metro dan di luar dugaan saya, ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat, dan juga di kaki, di tangan, dan juga di depan kala masih memar, tapi ya saya tetap mematuhi masalah hukum, dan apapun saya tetap menghormati kepada masalah hukum.